Hai ketemu lagi di sini bareng bengkel ada tentunya Oke di video kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang fitur ISS idling stop system Oke sebelum ke tutorialnya alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini dengan cara klik subscribe like dan aktifkan loncengnya juga agar saya termotivasi untuk membuat tutorial tutorial bermanfaat lainnya Oke langsung aja ke tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam yang bengkel HD Oke di video kali ini kita akan bahas tuntas fitur ISS idling stop system Oke di sini ada nganyu vario 125 cara kerja ISS idling stop system dirancang untuk membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan kebisingan dengan cara menghentikan putaran mesin pada saat sekutar berhenti misalnya pada waktu menunggu di lampu merah dan idling stop system akan bekerja atau berfungsi jika kita mengaktifkan tombol idling stop dan motor sudah mencapai suhu mesin maksimal 50 derajat celcius mesin telah cukup panas atau dikendarai pada kecepatan lebih dari 10 km per jam maka idling stop system akan berfungsi dengan normal mari kita praktekkan kuci kontak on kan hidupkan mesin lalu tekan tombol idling stop indikator auto idling akan menyala jika ikon auto pada sepeda motor menyala langsung mati kembali itu tandanya idling stop belum berfungsi dengan maksimal untuk memaksimalkan idling stop berfungsi dengan normal cukup panaskan mesin hingga mencapai suhu mesin maksimal 50 derajat celcius dan indikator auto pada sepeda motor akan menyala terus dan jika berkedip mesin akan mati dan itu tandanya airling stop sistem berfungsi dengan normal ISS tidak berfungsi dengan baik ada empat kemungkinan yang menyebabkan ISS tidak berfungsi dengan baik yaitu putaran tegangan langsung yang terlalu rendah dari standar 2000 rvm dan tegangan aki yang kurang dari 11 volt dan bisa jadi dari tombol idling stop yang kurang berfungsi dengan normal ketika kita nyalakan kita tekan di idling stop auto pada speedometer tetap tidak menyala atau menyala namun mati kembali dan itu tandanya idling stop belum berfungsi dengan maksimal atau normal jika salah satu kerusakan dari idling stop sistem ini dari langsam yang kurang tinggi kita cukup menyatainya di bagian idle screw namun alka bagusnya alka baiknya menggunakan ukuran rvm meter untuk mengetahui ukuran standar dari rvm motor tiga cara efektif penggunaan ISS alangkah bagusnya bisa digunakan pada saat kondisi jalanan macet atau waktu menunggu di lampu merah dan untuk lebih safety ketika kita berhenti membawa anak alangkah bagusnya menon aktifkan idling stop menjadi posisi di idling dan turunkan switch konten atau standar samping untuk lebih safety sebagai kucing kontak kedua oke cukup sekian semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat juga teman-teman semua dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe like dan aktifkan loncengnya juga dan jangan lupa follow juga instagram kami bengkel HD agar teman-teman mendapatkan informasi update tentang seputar dunia otomotif oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati